Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita sedang berada di sungai yang sedang banjir nih, habis hujan Airnya deras tuh, itu bawah Kemudian di bagian atas Tuh, ada bambu surat atau bambu gombong yang biasanya bentuknya besar Nah, karena dia di atas Sungai di bawah Di antara atas dan bawah ada tengah-tengah Ini dia, tengah-tengah itu rumpun bambu gombong Nah, di bawah rumpun bambu gombong namanya bawah tanah Nah, di bawah tanah rumpun bambu itu banyak sekali keanehan, keajaiban, keindahan Dan hal-hal lain yang tidak bisa kita lihat dari atas tanah Jadi kalau agan-agan melihat keindahan bambu dari atas tanah, biasa Kalau agan-agan melihat keanehan bambu dari atas tanah, biasa Nah, sekarang mari kita sama-sama lihat keanehan, keindahan, dan keunikan Rumpun bambu surat khususnya dari bawah tanah Nah, ini dia kan, tuh Salah satunya ini yang membuat saya tertarik nih Tuh Ada pohon kalau nggak salah, ini jenis kapol ya Coba kita cek baunya Benar sejenis kapol nih, kapol agak ya Itu yang hidup di atas bambu surat nih tuh Ini kalau sengaja kita nanam di taman untuk dapat kayak gini Itu kita susah Butuh perawatan khusus Nah, tapi lagi-lagi alam menampakkan keindahannya Alam menampakkan keunikannya dengan sendirinya tuh Bebas Tuh Bambunya sudah besar nih ya Berumut Merah Ini kan kapol agak yang merah tuh Fakta ya Pohon kapol agak Tumbuh di atas Bambu surat Ya Hmm Bambu surat Bakta ya Pohon merah hidup di atas Bambu surat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Jangan lupa like dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn